Intro Cabang angkat besi kembali menyubang satu perak di ajang Olimpia de Rio de Janeiro, Brazil 2016. Kali ini melalui lifter putra Eko Yuli Irawan yang turun di kelas 62 kg. Eko sebenarnya bisa mendapat medali emas. Namun sayang pada percobaan angkatan ketiga Clean Angel dengan beban 179 kg, lifter 27 tahun ini gagal. Eko akhirnya mendapat perak dengan total beban angkatan 312 kg. Medali emas di kelas 62 kg ini diraih lifter Columbia dan perunggu diraih lifter Kazakhstan. Ya kita semua bersyukur bahwa Alhamdulillah di hari ketiga ini kita mendapatkan medali kedua yaitu medali perak dari cabang yang sama yaitu angkat besi. Tentunya kita berharap cabang-cabang yang lain bisa termotivasi dengan raihan dari medali kedua ini. Sekali lagi selamat buat Eko dan mudah-mudahan atlet dan tim Indonesia bisa terus berprestasi dan memberikan yang terbaik dan merebut medali-medali yang ada di Olimpiada ini. Baik itu emas, perak maupun berunggu. Indonesia bisa emas. Sementara itu di cabang olahraga panahan, atlet putera Indonesia Ega Agata Salsabila membuat kejutan dengan menumbangkan pemanah nomor satu dunia asal Korea Selatan Kim Woojin dengan skor 6-2. Dengan keberhasilan ini, Ega maju di babak 16 besar dan akan menghadapi atlet panahan dari Italia hari Jumat 12 Agustus nanti. Demikian laporan tim Liputan Nusantara TV dari Brazil.